Baik, kita masuk ke materi kita berikutnya Saya harap anak-anak sudah siap untuk KPM semuanya Kita masuk ke trigonometri setelah tadi kita belajar tentang pengukuran sudut Kemudian belajar tentang beberapa materi review tentang kita kuras Saya harap anak-anak bisa paham Jika belum nanti bisa tanya Bapak lagi Kita akan masuk ke trigonometri bagian 2 Maaf, bukan bagian 3 atau bagian 2 ya Yaitu perbandingan trigonometri suatu sudut Nanti materinya ini mengaranya adalah perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa sekitiga siku-siku Nanti anak-anak harus menghafalkan, memahami dan menghafalkan Kalau memahami saja nanti terlalu sulit Tapi kalau menghafalkan ini memang harus dihafalkan ya Karena tidak hanya matematika yang menggunakan ini Tapi fisika juga menggunakan ini Oke, kita mulai saja Nah, ingat kembali Bapak punya sebuah sekitiga siku-siku Alfanya itu berada di sudut C Dari penjelasan materi Triorema Pythagoras yang sudah Bapak terangkan Manakah yang merupakan sisi miring Sisi depan Sisi samping Anda harus benar-benar paham ini dulu Sebelum Anda melanjutkan ke materi yang lebih tinggi Nah, konsepnya Sisi miring adalah sisi yang di depan Sisi yang di depan Sudut ciku-siku Sisi Yang Di depan Sudut Siku-siku Itu sisi miring Sisi miring Jadi, sisi miring Itu pasti sisi yang di depan Sudut ciku-siku Gambarnya dibulak-balik Jungkir-balik Juga sama saja Berarti sisi miringnya adalah Sisi A B Sampai di sini bisa dipahami ya Terus Sisi depan Sisi depan Itu adalah sisi yang Di depan sudut yang ditanyakan Ini sisi 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 Depan Kan ini yang ditanyakan alfanya di sini Berarti yang di depannya sini Kalau alfanya di A Berarti depannya yang ini Gitu ya Jangan bingung Sisi depannya adalah Sisi yang di depan Sudut yang ditanyakan Berarti sisi depannya adalah A B Maaf Sisi miringnya A atau A Sisi miringnya adalah Sisi yang di depan Sudut ciku-siku Berarti A C Maaf salah Tulis tadi Berarti sisi samping adalah sisanya Sisi samping adalah Sisi yang berada di samping sudutnya Berarti kan sisi ini Sisi B C Sampai di sini nanti Jangan bingung ya Nanti mana sisi depan Mana sisi miring Sisi samping Seperti itu jangan bingung Akhirnya Karena tempatnya terbatas Saya tulis di sini ya Sinus Alpha Atau sering disingkat dengan Sin Alpha Itu adalah Sisi depan Dibagi sisi miring Berarti Ini adalah Depannya apa? Depannya A B Per Miringnya apa? AC Ini biasa disingkat dengan Sin demi Berarti Sin Demi Berarti gini Nyaratnya Sin Demi Sin Diperlu dengan Depan dibagi miring Singkatannya adalah Sin demi Kalau cos Alpha Cos Alpha Atau ini cos Sinus itu Biasa disingkat dengan cos Itu adalah Sisi samping Dibagi Miring Berarti Sampingnya BC Miringnya Apa miringnya? A C Kalau disingkat menjadi cos Sami Sin demi dan cos Sami ini hanya untuk mempermudah Anak-anak untuk Belajar ya Jadi Mau dirubah singkatan Yang lain juga tidak masalah Terus berikutnya Setelah cos Berarti ada Tangan Tangan Alpha Atau disingkat dengan Tan Alpha Atau ada juga guru yang mulai Stegi Ini ya sama saja sih Ini biasanya adalah Desa Depan dibagi samping Depannya mana? AB Depannya ini tuh AB Dibagi miringnya AC C Berarti Singkatannya adalah Tan Desa Saya nulisnya tan Karena lebih mudah Untuk mengajar Berarti sinus itu adalah Sisi depan Dibagi sisi miring Atau sindemi Kalau cos Sinus itu adalah Sisi samping Dibagi sisi miring Atau cos Sami Kalau tangan Itu adalah Tandesa Berarti tangan itu adalah Depan Sisi depan Dibagi sisi Samping Seperti itu Kurang lebih Untuk sinkos tangan Nah ada tiga lagi Yang belum saya bahas Yaitu Cot tangan Alpha Namanya memang Seperti ini Bukan bermaksud apa-apa Tapi memang Namanya seperti ini Biasanya disingkat dengan Cot Alpha Cot tangan Itu adalah Sepertangan Berarti Satu pertangan Tadi apa? AB Per AC Nah kalau seperti ini Boleh saya tulis seperti ini AC Per AB Jadi dibalik Itu aja AB Ini B ya Jangan bingung nanti Kenapa Bisa satu per Ini Karena Ini memang dibalik Jadi satu per Ini kan bisa Saya rupah jadi perkalian Satu kali AC per AB Yang belakang dibalik Berikutnya Yang belum apa Sikan Sikan Alpha Atau sering disebut S E C Singkat Singkat Ini ya Alpha Itu Satu per Cos Alpha Berarti Satu per Cos Tadi apa? BC per AC Sama dengan AC Per BC Itu Itu ya Jadi Jadi Nanti Jangan kebalik Yang penting Anda paham Tiga ini Sin Cos Tangan Nanti Sekan Cos Tangan Hanya Kebalikannya Berarti Sekan itu Kebalikannya Cos Berarti Cos 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 Alfa Atau sering disebut Dengan CSC Atau Cos Itu sama Aja Itu berarti Gini Gini ya Boleh Menulisnya Cos Cos Dengan CSC Itu sama Jangan Bungu Nanti Itu berarti Satu Per Sin Alpha Sama dengan Satu Per Sin Alpha Berarti Satu Per Sin Alpha AP Per AC Berarti Sama dengan AC Per AP Konsep Anda bisa Menjawab Tiga Yang Sekan Kosekan Dan Ketangan Ini adalah Anda harus Paham dulu Tentang Sin Cos Dan Tangannya Itu ya Ini di Buku Dan di PDF Yang Bapak Berikan Sudah ada Nanti Silahkan Dipelajari Jika Kurang Jelas Nanti Bisa Tanya Bapak Ini Bapak Akan Masuk Ke Contoh Soalnya Jadi Biar Tidak Terlalu Makan Waktu Ketika Anda Belajar Bisa Anda Pause Video Ini Jika Kurang Jelas Bisa Screenshot Terim Ke WA Group Seperti itu Kita Langsung Masuk Ke Contoh Soal Contoh Soalnya Saya Rubah Agak Susah Dikit Tapi Gambarnya Semoga Tidak Pake Penglaris Dan Belum Saya Gambar Sebelum Soal Ini Anggap Anggap Siku 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 Misalnya Saya Punya Siku 3 D E F Siku Siku D E Panjang F Itu 10 Panjang D E Itu 8 Soalnya Itu Ini Subdut Alfanya Ada Di Sini Kita Ya Tadi Sudah Alva Sekarang Beta Sin Beta Cos Beta Tan Beta Terus Berikutnya Second Beta Cos Sikan Beta Dan Petangan Beta Nah Jawab Sebelum Kita Melangkah Terlalu Jauh Kita Lihat Sekitukannya Dulu Ini Sisi De Itu 8 Sisi DF 10 Adakah Sisi Yang Belum Ada Panjang Jawabannya Ada DF Jadi Langkah Pertama Kita Harus Mencari Panjang EF Ingat Ini kan Sekitiga Siku-siku Berarti Kalau Untuk Mencari Panjang EF Kita Menggunakan Teorema Pita Gorax Cari Mencari Panjang EF Itu Sama Dengan Akar Kita Lihat EF Ini Sisi Miring Bukan Oh Ini Sisi Siku-sikunya Berarti Depannya Siku-siku Ini Berarti Sisi Miring DF Berarti Tidak Mungkin EF Bukan Sisi Miring Berarti E Kwadrat DF Kwadrat Berarti DF Nya Tadi Berapa 10 Kwadrat Kurangi DE Berapa 8 Kwadrat Sama Dengan Akar 100 Kurangi 8 Kwadrat 6 4 Jadi Akar 36 Akar 36 Berapa Jadi Anda Harus Mengapalkan Hasil Hasil Kwadrat Juga Hasil 6 Kemudian Dari Ini Berarti Kita Simpulkan Sisi Miring Itu 10 Sisi Depannya Apa Sisi Sisi Depan Oh Sari Belum Saya Tulis Sisi Miring DF 10 Sisi Depannya Sudut Ini Berarti Kita Lihat EF Berapa EF Berarti Ini 6 Sisi Miring Eh Bukan Sisi Miring Depan Berarti Sisi Samping Sisi Samping Sudutnya Itu Adalah D Berapa Adalah Depan Samping Disini Bisa Dipahami Jadi Konsepnya Kita Lihat Dulu Sekitiganya Apakah Angkanya Lengkap Atau Tidak Kalau Tidak Lengkap Kita Cari Dengan Pitagoras Pasti Biasanya Angkanya Ini Angka Triple Pitagoras Jadi Anda Harus Paham Betul Angkanya Mana Sisi Depan Sisi Samping Sisi Sisi Miring Nanti Bisa Ketemu Setelah Ketemu Baru Kita Nyari Sinkos Tangan Dan Sebagainya Sin Bita Sin Sini Apa Depan Dibagi Miring Sisi Depannya Apa Ef Per Miring D F Bisa Tulis Agak Sedau Nanti Bisa Tenggung Untuk Belajar D E E F Ini E F Kan Sisi Depan Depan Permiring Berarti 6 Per 10 Ini Boleh Diperkecil Boleh Tidak Nanti Tergantung Mintanya Soal Seperti Apa Yang Dipilih Ganda Atau Di Tapi Samping Nomor 10 Ini Sudah Benar Cos Kita Cos Itu Adalah Samping Berarti D E Per D F D Berapa 8 Per 10 4 Per 5 Tangan Kita Desa Depan E F Per D E F Per D E Berarti F Berapa 6 Per Samping Di 8 Atau Kita Tulis 3 Per 4 Tangan Sudah Terus Sekarang Cos 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 Beda Itu 1 Per Cos 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 pakai yang tengah aja ya 8 per 10, berarti 1 per 8 per 10, 10 per 8, ketemunya berapa? 5 per 4, begitu 1 per sin beta, berarti kalau 1 per sin beta berarti 1 per sin nya berapa? 6 per 10, sama dengan 10 per 6, sama dengan 5 per 3, terakhir kok tangan beta, sama dengan 1 per tangan beta, 1 per tangan itu berapa tangan beta? 6 per 8, sama dengan 8 per 6, jadi kurang lebih seperti ini konsepnya, jadi Anda harus lihat dulu mana sisi mirip, sisi depan, sisi samping, apakah semuanya sudah terpenuhi, kalau sudah terpenuhi, nanti tinggal langsung masuk baru mesin kos tangan sekan, kos sekan, kos tangan, tapi kalau belum Anda harus mencari sisi yang belum diketahui dulu, konsep dari Pitagoras, pencari trigonometri seperti itu ya ini jika diketahui, gambar segitiga, jika tidak diketahui gambar segitiga, anak-anak harus mampu menggambar dan merubah kalimat matematika atau kalimat soal cerita itu menjadi sebuah gambar dan dilengkapi sisi-sisinya, seperti itu terus ini sudah berikutnya kita belajar mengenai perbandingan trigonometri sudut istimewa ini yang harus anak-anak hafal ya, karena ini sering banget digunakan untuk semua mapel yang berhubungan dengan pengukuran baik untuk mengenai gambar dan sebagainya, itu biasanya dibakai ini cara membacanya gimana? sin 0 itu 0 sin 30 derajat itu setengah, sin 45 derajat itu setengah akar 2, sin 60 itu setengah akar 3, sin 90 itu 1 dan seterusnya membacanya ke bawah, berarti kos 0, 1, kos 45, setengah akar 2, kos 60, setengah dan seterusnya nah, kalau anda lihat polanya, untuk menghafalkan sin kos tangan itu mudah tinggal anda balik 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 terus ini balik, satunya disini, 1, setengah akar 2, setengah, 0 tapi kan posisinya ya, terbalik kalau tangan, berarti sin dibagi kos 0, bagi 1, 0 setengah, bagi setengah akar 3, nanti ketemunya 1 per akar 3, kalau dirasionalkan menjadi 1 per 3 akar 3 terus ini setengah akar 2, bagi setengah akar 2, 1 setengah akar 3, bagi setengah, setengah, 1 per 3, 1 bagi 0, nanti tidak terdefinisi kos, ikan kan, seper kos, ini nanti seper sin kok tangan, seper tangan, gitu aja jadi kan anda harus bisa memahami minimal 3 ini sin kos tangan nanti kok sekan-sekan kos tangannya tinggal menggunakan konsep yang bapak ajarkan tadi di awal saya kira untuk materi hari ini cukup untuk tugas anda silahkan hafalkan trigonometri sudut-sudut istimewa nanti di pertemuan berikutnya akan coba saya cek lewat grup BA atau lewat apa nanti yang memungkinkan semua anak-anak bisa ikut jadi seperti itu ya, silahkan dihafalkan tangan ada di tabel tadi jika nanti ada kesulitan, silahkan di screenshot kirim ke bapak, nanti bapak jelaskan bisa lewat JAPRI maupun lewat BA Group demikian pelajaran hari ini jika ada salah kata ataupun hal-hal yang kurang jelas bisa anda tanyakan ke bapak demikian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati